Intro Gabar kurang bahagia tengah melanda rumah tengah Fena Melinda dan Ferry Irawan Dugaan kasus KDRT yang menimpa keluarga mereka Kabar laporan dari Fena Melinda ke pihak kepolisian atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan Cukup menggembarkan publik Kabarnya Ferry Irawan sangat keji menghantam Fena Melinda hingga berlumuran darah bahkan baru-baru ini Terdengar kabar bahwa anaknya Fena Melinda yaitu Feral Bramasta Telah melayangkan surat kepolisian untuk menuntut Ferry Irawan hingga menjadi tersangka Bahkan Yang sangat terkejut hari ini ialah hampir semua media memberitakan tentang gugetan cerai Yang dilayangkan oleh Fena Melinda pada pihak pengadilan Kasus Fena Melinda diduga jadi korban KDRT dari suaminya Ferry Irawan masih menjadi sorotan publik Menariknya, masalah timbul Feral sebenarnya sudah memperingatkan Ferry bahwa dengan hati yang sangat marah Feral akan buat si Ferry dan menerima konsekuensinya Sebelumnya Ferry Irawan dilaporkan ke polisi oleh istrinya Fena Melinda terkait kekerasan dalam rumah tangga Yang terjadi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur Ayatiri Feral Bramasta itu kemudian diperiksa di gedung di Treskrim Susmapolda Jatim Kini pihak kepolisian menguak hasil pemeriksaan terhadap Ferry Irawan Sang aktor mengakui telah menganiaya Fena Melinda, Ferry Irawan segera jadi tersangka dan ditahan bahkan sampai hari ini Beredar kabar CCTV KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap fenomena indah ini Beredar kabar bahwa KDRT yang dilakukan itu di sebuah hotel Dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak foto dari Fena Melinda Dengan berlumuran darah setelah membuat laporan tersebut Fena Melinda juga meminta bantuan hukum Kautman Paris dalam percakapan itu Ia menjelaskan mengenai kondisinya Fena Melinda disebut menangis menyampaikan hal ini pada Hukuman Paris Ia juga menyatakan mengapa Ferry Irawan belum juga ditahan Lemah tak berdaya, segini penampakan segini ini jadi Bersama ikut saya diberikan diperkan KDRT yang saya ingin mawad Rasul juga diberikan dalam mematang jatuh KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan pada istrinya Fena Melinda Tentang mengajakkan banyak sihat Sebab selama ini pasangan Tengen Melinda dan Ferry Irawan Dan tidak sangat romansis dan jauh dari silaku terasa dalam menangat anda Namun tiba-tiba Tengen Melinda melaporkan dari Irawan sekolera sendiri Atau segini penampakan dalam Tengah KDRT Atas laporan itu kebelah-belah ditutup hal ini di selada jawa timur Dengan sabar, tautus KDRT tersebut berada kabar yang simpan siur Menurut kondisi penandakan pada Tengen Melinda itu Tempat berada foto seorang perempuan yang milih dengan penemilita dalam kondisi wajah yang penudara Foto itu juga diambil selama Tengen Melinda dan Ferry Irawan itu terjadi Namun hingga sini foto tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun salah fosok wanakena Atala Naupal terpaksa mengambil dua foto di dunia dari Instagramnya. Atala Naupal mengambil dua buah foto yang menunjukkan pandu di tengah-tengah yang tengah terdari di dunia sebuah kamar universasi. All was still for in rumah, demikian menulis Atala Naupal dalam suatu tersebut terdiri bumi-bumi emoji hati. Rambutnya itu terlihat yang menunjukkan dari rumah sempat tidur, makanya tetap terdiri dan berkudur. Sementara Atala Naupal berdiri dengan menunjukkan dunia di kolosofi sosial terlihat yang mencintai dunia itu. Injah itu lalu mendapatkan banyak respon maksudnya cerita rambutnya yang mampir di kolom kelimpat. Mereka tanya meninggalkan komentar ketika menunjukkan semua maksudnya menunjukkan semua maksudnya menunjukkan semua maksudnya menunjukkan semua maksudnya. Seperti ini yang memakcana seharusnya berkudur di kolom kelimpat, semoga seharusnya menunjukkan semua maksudnya. Dan kabarnya maksudnya berkudur di kolom kelimpat, semoga berkudur di kolom kelimpat. Dan semoga berkudur di kolom kelimpat, semoga berkudur di kolom kelimpat. Artis Vena Melinda foto hidungnya berdarah sembari menyeringai beredar viral. Breaking news, artis Vena Melinda melaporkan sang suami Ferry Irawan ke polisi, diduga lakukan KDRT. Sebelumnya telah beredar dan viral, berita Vena Melinda berdarah fotonya sembari menyeringai dengan cemong warna merah seperti habis di trancang korang. Kita tentu ingat Vena Melinda dan Ferry Irawan yang belum setahun menikah dengan Ferry Irawan. Mereka menikah pada maret 2022. Kabar terakhir dikabarkan rumah suami Sri Fasana selebriti itu memanas. Faktanya ibu kandung Ferry Irawan setelah itu melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma rumah Polda, Jawa Timur. Kenapa? Karena dugaan kasus KDRT. Vena Melinda dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan di subdit 4 Renekta Ditres Krimung Polda, Jatim. Diinformasikan dari kalangan yang dekat dengan artis Vena, dugaan KDRT itu terjadi di Kabupaten Kediri. Ke subdit 4 Renekta Ditres Krimung Polda, Jatim, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan pemenang kontes kecantikan tipe Indonesia tahun 1994 itu. Sedang diperiksa penyidik atas dugaan kasus KDRT dengan terlapor suaminya, Ferry. Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke polisi laporan tersebut terkait kasus dikerasan dalam rumah tangga. Di Krimung Polda, Jatim, Polda, Jatim, Polda, Toto Suaryanto menjelaskan kasus KDRT yang dilipas Vena terjadi pada hari minggu. Di sebuah hotel Jawa Ndehu, Vena kemudian melaporkan ke Polres Kediri Kota. Kejadian hari minggu pagi penari di hotel di Kediri Kota, Kata Toto. Ia laporan KDRT ingin dilaporkan ke Polres Kediri selang sehari langsung dilimpahkan ke kami. Vena lagi dipiksa, ya hari ini. Kalau Ferry belum, hanya Vena yang saya piksa, ujarnya. Hendra menembahkan Vena Melinda telah melaporkan suaminya tersebutkan kasus KDRT di SPKT Makolres Kediri Kota. Berselang sehari, kasus tersebut dilimpahkan berkasnya ke pihak pendidik Subdit 4 Renak Tadit Res Krimung Polda, Jatim. Apakah Ferry akan dipiksa hari ini di tempat berbeda? Belum tahu, tanya aja ke Polres Kediri. Karena yang menyerahkan ke kami dari Polres Kediri hanya berkas aja, jelasnya. Disinggung mengenai rencana pemeriksaan terhadap Ferry Irawan selagi pihak terlapor, Hendra menegaskan. Tiapnya masih berfokus pada pemeriksaan terhadap lapor atau fenomen hingga.